Selamat menjalankan ibadah salat subuh bagi Anda, saudara, warga Jakarta dan sekitarnya. Kami lanjutkan Gompas Pagi hari ini. Adanya peningkatan jumlah kendaraan dari arah Bandung dan Jonggol membuat arus lalu lintas di Jalan Raya Cianjur-Bandung padat di kedua arah. Petugas kepolisian terus melakukan pengaturan lalu lintas agar tidak terjadi penumpukan kendaraan. Antrian panjang kendaraan terlihat di sepanjang jalur Cianjur-Bandung di sejumlah titik. Padatnya kendaraan ini disebabkan oleh adanya pemberlakuan one-way di kilometer 47 Tol Cikampek sehingga membuat jumlah kendaraan dari arah Bandung dan Jonggol meningkat. Selain itu, banyaknya persimpangan di jalur ini menjadi salah satu penyebab adanya kemacetan. Sementara di jalur alternatif arus balik menuju Jakarta di kawasan padalarang ke Bupaten Bandung Barat, arus balik pemudik yang menggunakan sepeda motor mulai terlihat ramai. Begitupun dengan kendaraan roda empat yang melintas di jalur alternatif padalarang sudah mulai terlihat ramai. Meski demikian, tidak terlihat adanya kemacetan.